Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, menarik sekali ya, ternyata hasil dari nongkrong-nongkrong di kafe bisa menjadi inspirasi untuk membuat busana yang luar biasa bagus banget. Semoga industri fashion tanah air bisa semakin maju ya viewers. Anyway, congrats buat Mas Didi Budiarjo yang kolesinya luar biasa. Well, viewers, berikut ini masih ada informasi dari dunia fashion yang sayang banget jika Anda lewatkan. So, let's take a look. Viewers, salah satu ajang bergensi yang menggabungkan fashion dan kuliner Jakarta Fashion and Food Festival 2023 atau JF3 kembali di gelar tahun ini. Acara yang rutin di gelar tiap tahun di sebuah mall di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini menghadirkan banyak koleksi jenama tanah air. Untuk tahun ini, JF3 mengambil tema Power to Empower. Yang unik, pagelaran busana bukan di ruangan biasa, melainkan di basement parkiran mall yang disulat menjadi panggung runway. Berikut kami meng-highlight beberapa desainer di antaranya Maisong Bas Couture, Ernesto Abram, dan Bai Ansu. Maisong Bas Couture merupakan merek fashion yang dipulopori oleh Kakel Baker dan Dias Patria. Model ternama Kimi, memukau tamu yang hadir sebagai pembuka fashion show Maisong Bas Couture. Kreativitas Maisong Bas Couture terlihat dari rancangan serta detail dan penggunaan hiasan-hiasan yang mengesankan, membuat setiap busana terlihat istimewa dan menarik. Untuk kali ini, Maisong Bas Couture terinspirasi dari kebesaran Tuhan, sentuhan kristal yang melambangkan cahaya dan kehadiran Tuhan. Gaun-gaun indah dengan model strapless, loose, asimetri bisa kamu nikmati dalam peragaan busana tersebut. Setiap detail yang mencerminkan, kilauan dan keanggunan, menciptakan pengalaman yang memikat bagi siapapun yang menyaksikan karya-karya yang ditampilkan. Kalau yang lain mungkin lebih power to empower sesama manusia, cuman kalau kita ngambil temanya itu lebih kepada the greatest power sama God. Jadi kita ngambilnya collective of revelation atau pengkumpulan dari wahyu-wahyu. Jadi kita merasa kalau misalkan kita sedang beridea segala macam itu seperti mendapat wahyu dari Tuhan. Dan kebesaran Tuhan itu bisa buat kita sampai sejauh ini. Benar sekali. Belakangan ini kita ngerasa Tuhan selalu baik ya. Apa yang kita rasakan saya sampai merinding. Maksudnya apa yang kita mau semua Tuhan berikan. Jadi dengan semudah itu yang kita dapatkan ya. Pemilihan warna silver dan champagne ibaratnya kalau orang bertemu wahyu biasakan mereka melihat cahaya ya. Di banyak kesaksian orang bilang kalau presence of God mereka selalu lihat cahaya. Jadi kita implementasikan dari warna silver tadi. Ini menjadi salah satu koleksi kita untuk kali ini. Juga ada beberapa koleksi yang berbeda yaitu seperti gaun pengantin dengan detail kain menjuntai menyapu runway. Ya kita kan spesialisasinya sebenarnya wedding ya. Makanya ada dua baju terakhir itu adalah bajunya, ada bright-nya kita. Kita berkolaborasi dengan head accessories, pola virus dengan banyak teman dan lainnya juga. Seperti misalkan Kimi, teman kita, sahabat kita pun juga hadir tadi ya. Untuk support kita ya kali ini ya. Semua teman-teman kita semuanya support. Dan yang paling mengejutkan kita buat koleksi ini fantastis dan kurang dari 10 hari sebenarnya ya. Buat hampir 17 baju itu sesingkat itu ya. Kebesaran Tuhan lagi kan? Bener, kita mengandalkan kebesaran Tuhan. Selanjutnya koleksi yang menampilkan kejayaan kerajaan Sriwijaya lewat rangkaian koleksi Ernesto Abram. Tidak ingin semata terpaku pada songket Palembang, visual busananya dikembangkan jadi bentuk lebih modern. Koleksi Ready to Wear Deluxe ini menggunakan teknik origami pada warna emas, bahan kain songket Palembang yang membuatnya punya sentuhan modern. Koleksi ini terinspirasi keterampilan dan seni para perempuan, penenun, dan pekerja kain tenun. Lewat 16 busan yang ditampilkan, Ernesto memperlihatkan banyak potongan mode menarik mulai dari corset top, gaun transparan berkilau, sampai gaun asimetris bertekstur menawan. Sentuhan tekstur kembali hadir lewat outer yang dikenakan model. Tidak ketinggalan, ia juga menghadirkan gaun panjang berpotongan mengalir dengan material tool dan sarung tangan serasi. Jadi inspirasi yang diangkat adalah awalnya dari kerjayaan Sriwijaya, yang mana itu harus terus kita, filosofinya harus terus kita pelajari. Kenapa? Karena Sriwijaya yang begitu besar, saja bisa jatuh. Jadi dalam semua aspek kehidupan, perusahaan, usaha, nama besar, siapapun itu semua hanya bisa berbalik sekejap. Jadi Sriwijaya itu pada zaman lampau adalah kerajaan yang cukup besar di Indonesia, bahkan di dunia. Saya selalu berpatokan pada busana futuristik, maksudnya dalam nanti gaya gampangnya adalah masa depan. Maksudnya dari teknologi kainnya, dari bahannya, saya selalu mengacu ke depan. Tapi untuk kali ini, kita geser mundur ke belakang, kita tarik ke masa lampau, yang mana kejayaan masa lampau dan segala bentuk usaha masyarakat Indonesia zaman lampau itu perlu ditiru. Dari kerajinannya, dari semua yang tidak bisa kita lupakan begitu saja, leluhur. Jadi ini baru kali ini saya menggunakan warna yang semuanya emas, memberanikan diri terhadap warna yang belum pernah saya suka dan belum pernah saya sentuh dengan banyak. Sempat merasa warna ini kusam, sempat merasa warna ini bukan kita. Dan semua orang bilang bagus, tapi saya tidak merasa, ada karena memang bukan kita. Tapi kita harus tarik ke belakang supaya ada unsur tradisinya, tapi dimodernikan ke depan. Jadi basicnya harus bisa terpakai, harus siap pakai, karena yang kita fight sebenarnya adalah brand-brand luar tadi itu. Kembali lagi, jadi biar anak-anak muda Indonesia itu juga merasakan bahwa brand-anak muda kita sebagai desain muda harus punya di situ. Karyanya sangat bagus, kebetulan saya adalah penggemar dari Ernesto. Desain baju saya banyak yang dari Ernesto. Hari ini karya Ernesto itu, warnanya saya suka, karena warna gold, elegan, dan itu warna kesukaan saya juga. Sesi terakhir peragaan mode ditutup penuh pesona oleh Bai Ansu, digawangi oleh Andika Pramudia dan Satria. Suwirio ini mempresentasikan 17 koleksi yang terinspirasi, lukisan terkenal karya Paulo Veronese Labella Nani. Koleksi gaun malam mereka menampilkan siluet korset dan elegan, draping menawan, dan ruffles yang dramatis. Dalam tema Collective Revelations, duo desainer ini mengungkap pesan tentang kekuatan kolektif dalam dunia mode. Digambarkan dengan latar belakang hitam yang sederhana, para model termasuk muse seperti Yuki Kato dan Erina Gudono dimaksudkan memancarkan cahaya dan warna yang mencerminkan keahlian luar biasa dari seniman renesang, Benesia. Dengan balutan gaun yang terbuat dari blue drew, brokat, tool, dan ornamen perhiasan gold ciri khas renesang, Benesia, mereka berjalan di runway JF3 2023. Disebut bahwa koleksi ini memperlihatkan mode terkesan glamour dengan siluet busana tradisional. Berfokus pada detail dan siluet canggih, palet warna koleksi ini didominasi hitam dengan semburat biru di tengah presentasi. Kita mengeluarkan koleksi nama, koleksinya itu Belle Anima, itu terinspirasi dari lukisan Paulo Veronese berjudul Label Nani. Dan kita mengambil warna dari lukisan tersebut dengan warna biru, hitam, dan gold. Dengan kartingan-kartingan yang akan keluarkan itu adalah karting korset, drapery, siluet, seperti itu. Untuk kita tema power to empower sekarang itu keren banget. Kenapa? Karena disitu kita bisa menampilkan koleksi kita dengan inspirasi dan ide kita, tapi juga membawa arti tersendiri dari koleksi kita. Power to empower. Buat kita power to empower itu, kayak yang tadi saya bilang, koleksi itu terinspirasi dari wanita. Jadi kita mau wanita-wanita yang melihat koleksi kita pun itu akan menjadi inspirasi juga nantinya. Di mana pada era yang tersebut, banyak kayak fabric semua berkumpul. Jadi kita menggunakan velvet, satin, duchess, tool, and lace. Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.